Gujan dan banjir menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan di ibu kota negara ini. Ya, sebagai kota yang dikepung 13 aliran kali, keberadaan sungai tentu menjadi hal penting di Jakarta. Namun, sungai yang seharusnya mengalirkan sumber air dari hulu ke hilir menjadi tersendat karena banyaknya gunungan sampah maupun tanaman ecem gondong. Di kali apuran, kali deres misalnya, banyaknya sampah rumah tangga, hilalang maupun ecem gondong menyebabkan aliran kali tersumbat. Pintu air manggarai memiliki fungsi vital dengan mengatur jumlah air yang masuk ke ibu kota. Namun, lagi-lagi, tumpukan sampah nyaris menutup aliran air di pintu air manggarai. Masuk ke walaupun kita dua sehingga tiga truk ya. Tapi kalau udah musim penghujan ini lebih daripada tiga truk, ya seperti kemarin itu sampai 15 truk ya kita angkut dari pintu air manggarai. Sampah-sampah yang menumpuk di pintu air manggarai, sebagian besar merupakan sampah rumah tangga yang dibuang warga bantaran kali. Bagi sebagian masyarakat, kali adalah tempat sampah raksasa bagi mereka. Warga seakan tidak peduli bahwa jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka banjir tak akan disurut dari Jakarta. Buang sampah masih di dalam hidup? Masih sih, saya kan dibuang gitu, dibakar. Tapi masih ada warga yang buangnya ke kami? Masih ada, sebagian. Kadang-kadang orang jari jalanan gitu. Buang apa aja? Sampah segala, kantong kresek lah, apa gitu. Perlu kesadaran masyarakat akan ancaman banjir yang selalu menjadi momok kota Jakarta. Salah satunya, resiko membuang aneka sampah rumah tangga, dari mulai plastik hingga kasur ke sungai, beresiko meningkatkan ancaman banjir ibu kota. Musim penghujan sudah tiba, ancaman banjir pun sudah di depan mata. Berbagai upaya, seperti pengerukan sampah di berbagai pintu air pun sudah ditingkatkan intensitasnya. Namun hal yang paling mendasar, seperti kesadaran masyarakat yang tinggal di Bataran Kali untuk tidak membuang sampah ke sungai masih sangat minim. Padahal, pada musim penghujan seperti saat ini, intensitas atau kapasitas sampah yang mengalir ke sungai melonjak hingga 80 persen. Masalah sampah memang menjadi fenomena tersendiri di megapolitan ini. Sampah pula lah yang memicu terjadinya banjir ibu kota saat hujan tiba. Namun, tidak ditegakannya peraturan yang melarang siapapun membuang sampah di Kali, menyebabkan masalah banjir tak juga terselesaikan. Meski sudah menjadi masalah klasik yang seakan tak terselesaikan, Gubernur Jokowi mengklaim pihaknya sudah siap menghadapi musim banjir di tahun pertama kepemimpinannya. Sudah diapelkan, sarana-prasarna sudah saya suruh, alat-alat sudah saya suruh, gelar semuanya, saya lihat siap semuanya. Nah, dari pospo, dari lapangannya juga disimulasikan di lokasi juga. Kesiapan mengatasi banjir boleh saja tinggal 10 persen. Namun, jika perilaku warga yang terus menjadikan Kali sebagai tempat sampah raksasa, bukan tidak mungkin jika banjir akan terus berlangsung di kemungkinan harinya. Tim Liputan Trans setuju.